Obat anti hipertensi ada banyak jenisnya, mekanisme kerjanya berbeda-beda Buat kamu yang mau belajar gimana sih mekanisme kerjanya obat anti hipertensi Golongannya apa aja, bisa ikut kelas seris yang sudah CC buatkan Cocok buat yang lagi kuliah farmasi ataupun anak-anak yang tahu istilah medis Kalau orang awam mau belajar boleh, tapi nanti banyak istilah-istilah medisnya Gak apa-apa buat nambah pengetahuan Cara ikut kelas serisnya di TikTok gampang banget Kamu tekan di bagian keranjang kuning, seperti tanda paneng di video ini Terus nanti bakal keluar pilihannya Kamu ikuti mau ikut kelas yang judulnya apa Kalau mau les one-on-one, jenjang D3, S1, ataupun profesi apotekar dengan CC juga bisa Kalau yang ini, ikuti cara setelah ini Kamu ke profil TikTokku, tekan tanda paneng warna ungu, nanti langsung kotak aja Kalau bengong bisa komen